Halo pecinta kuliner Nusantara, saya dari Mami Oli, saya akan membagikan resep makanan khas Madura yang sudah diturunkan di keluarga saya, dari nenek saya sampai ibu saya. Ini sudah sangat populer dan sering jadi tradisi di keluarga kami. resep khas makanan Madura namanya usik daging, ada pun bahan-bahannya untuk usik daging Madura antara lain daging segar, daun jeruk, serai, lengkuas, jahe, kunyit, ketubar bubuk, kalau ada ketubar bula tidak apa-apa, merica, bawang merah, bawang putih, jintan, cabai besar, cabai kecil. Garam secukupnya, gula pasir, penyedap rasa. Untuk pemilihan daging, bisa digunakan daging lulur dalam atau lulur luar. Setelah itu dagingnya biar empuk, bisa kita tambahkan sedikit nanas, tapi nanti cara pengolahannya tidak perlu lama-lama. Setelah itu, kita ke bumbu tadi, semua bahan bumbu tadi di blender, lalu digongsu. Untuk memasak usik daging, kita bisa pilih daging lulur dalam atau lulur luar. Untuk pengolahannya dagingnya, sebelum kita olah menjadi usik daging, kita lumuri nanas sebentar, Baru diolah, ini salah satu di antara bumbu tadi, saya ambil dulu bumbu-bumbu yang saya sebutkan tadi. Dihaluskan sampai halus, selanjutnya digongsu sampai harum, baru dimasukkan bahan-bahannya seperti daging tadi. Ditambahkan sedikit santan, untuk semakin menyedapkan rasa usik dagingnya itu tadi. Ini hasil masakan usik daging tadi. Lama masaknya kira-kira kurang lebih 3 per 4 jam. Ini hasil masakannya, saya sekarang taruh di pirin. Hmm, baunya sudah sangat harum sekali. Ini hasil masakannya, saya bisa ditambahkan garni sebagai pelengkap dan menyegarkan mata untuk segera menyantap. Ini dia usik daging Madura. Ini resep ini sudah turun-menurun di keluarga saya dan selalu ada di setiap tahun, terutama Lebaran. Dan ibu saya yang selalu masak usik daging Madura ini. Bisa dicoba untuk pencipta kuliner ya. Langsung atau pesan ke saya juga tidak apa-apa. Mami Oli, terutama ya, juga menyediakan masakan usik daging Madura ini dalam bentuk frozen food. Juga kami menyediakan dua varian, ada yang pedas, ada yang tidak pedas. Terima kasih.